Setelah itu di Mempawa, sepanjang tahun 2019 kasus narkotika merupakan kasus yang paling banyak atau dominan ditangani Polres Mempawa. Jumlahnya kasus juga cenderung meningkat, dimana pada tahun 2018 lalu hanya 67 kasus, di tahun 2019 meningkat menjadi 74 kasus. Berdasarkan data yang disampaikan ke Polres Mempawa, AKBP Tulus Sinaga, dalam press release akhir tahun selasa lalu, kasus yang paling dominan ditangani Polres Mempawa adalah kasus narkotika, dan jumlah kasusnya cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu. Berdasarkan data, pada tahun 2018 lalu hanya ada 67 kasus narkotika, kemudian di tahun 2019 naik menjadi 74 kasus. AKBP Tulus Sinaga mengatakan warga masyarakat Kabupaten Mempawa cenderung sebagai pemakai. Menurutnya hal ini tidak terlepas dari wilayah Kabupaten Mempawa, yang dekat dengan kota Pontianak, dan merupakan daerah perlintasan. Di wilayah hukum Polres Mempawa, sebagai materi yang kami sampaikan, yang pertama adalah narkotika. Ini harus kita akui bahwa di Mempawa ini, kita menemukan warga masyarakat yang cenderung sebagai pemakai. Ini tidak terlepas dari situasi atau, katakanlah, lokasi wilayah hukum Polres Mempawa yang berada, pertama dikat dengan Pontianak, yang kedua, daerah kita ini adalah daerah perlintasan. Dalam hal ini, Kapolres menegaskan tak akan kompromi melakukan penindakan hukum terhadap para pelaku. Di samping itu, pihaknya juga akan melakukan upaya penyeluhan. Melalui babin kemptipmas, unit sat narkoba Polres Mempawa sendiri, dan jajaran binmas. Dari Kabupaten Mempawa, Zenfone TV memberi tekan.